hai hai lalu disini lanjut aja 0,15 udah ya lalu disini daun pintunya mungkin 0,7 0,7 oke lalu disini temen bikin lagi 0,0 3 set set oke nah ini udah mulai kelihatan bentuknya kan lalu untuk proyeksikan bentuk pintu itu setelah temen mempingin atau bentuk pintunya itu seperti apa gitu misalkan tukangnya mau ngerjakannya kita bisa dipesan ya l enter kita beri garis bantu ya teman-temannya l enter lagi nah tegak udah nah disini kita bisa share lagi 0,5 oke kita isi lagi dalamnya kita tr atau trimnya tr pada keyboard klik kanan ini bagiannya nggak perlu dihapus sehingga nanti dia akan membentuk bagian sini mungkin bisa teman copyin aja seperti ini kalau lebih ya teman-temannya kita trim lagi lagi disini lalu ini 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 oke nah disini udah terbentuk satu sisi ya teman-temannya mungkin kalau untuk sampingnya teman-teman bisa copyin aja caranya gini klik blok lalu co enter nah teman-teman bisa taruh disini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati な oke setelah bentuk pintunya jadi seperti ini teman-teman bisa dicerminin aja ya biar gak ribet kerjanya biar gak rumit ya itu cara mencerminkannya kita klik pada bagian sini kita blok ya blok semuanya lalu kita ambil mirror kita ambil tengahnya tengahnya tadi nah disini kita klik kanan oke kita hapus pada bagian yang gak penting ya teman-teman atau yang gak perlu gitu kita trim aja kita trim ini ini kita trim lalu pada disini juga ya ini juga kita trim ini oke ini juga lalu ini nah gini oke nah untuk cerminnya teman-teman bisa bikin daun pintunya untuk 0,07 atau 5 cm ya untuk daun pintu nah gini dofset oke lalu kita trim nah kemudian teman-teman bisa cerminkan ini ya kita blok lalu kita mirror klik tengah kanan oke nah gini bentuk pintu ya teman-teman ya ini pintu sekalian kusen ya ini cuman sebagai contoh aja teman-teman ya mungkin pintu pintu yang lain teman-teman bisa bikin karya sendiri ini saya perlihatkan contohnya aja oke kaca ini jendela ini kita tinggal klik jendela kita copy C-O-Enter karena jendela sama besar ya teman-teman ya jadi kita tinggal copy kan aja kita blok lagi C-O atau copy enter nah teman-teman bisa taruh di mana di tempat yang udah disediain ya yang pada bagian tadi oke diulang lagi kita C-O-Enter lalu nah kita copy disini disini karena jendelanya ada tiga jadi tiga titik ya teman-teman ya oke kemudian kita extract nah selesai teman-teman ya jadi untuk yang gak penting gak perlu gak harusnya kita tinggal terim aja C-O-Enter lalu kanan set nah gini oke oke kita potong lagi extract klik kiri lalu kanan lagi sini sini oke lalu kita trim semuanya TR enter lalu kanan nah oke kurang lebih jendelanya tampaknya seperti ini teman-teman ya udah hampir kelihatan tampaknya lalu kita hapus aja yang gak gak perlu oke ini udah gak kita bisa hapus nah lalu untuk atapnya itu teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman gimana bentuknya gitu kalau kali ini kita membuat atapnya mungkin bentuk manjang ke belakang ya atau tegak bukannya limas ya oke kita offset 1 meter atau 80 cm gitu ya taruh aja kita offset 1 meter ini jarak atap ya dari atap ujung atap ke dinding oke nah lalu jangan lupa disini kita jelasin disini oke lalu kemudian kita trim lagi enter tr kanan enter tr pada keyboard tr enter lalu kanannya kemudian kita putus kita putus pada bagian yang gak perlu nah gini teman-teman ya lalu karena ini kalau karena dari DNA bentuknya seperti ini berarti ini atapnya agak bagian sini lebih tinggi teman-teman ya atau lebih condong ke depan kalau ini agak lebih rendah akan kelihatan dari sisi sampingnya itu nantinya oke kita offset saja jadi disininya harus lebih ya kesini dia itu 1 meter trim enter oke lalu lalu untuk ketinggian atap itu tergantung dari kemiringannya teman-teman ya dari kemiringannya harus saja sini kita mau buat kemiringan kurang lebih kita ambil sini ya dia ngadep kiri atau kanan itu kalau ngadep kanan dia kita klip A enter lalu ambil sudut misalnya 30 atau 45 30 juta enter nah disini nah ini dia oke nah ini kita akan proyisikan dia ke samping ya teman-teman ya berikan lagi nah ini dia oke lalu ini kita tinggal bikin garis bantu ke atas trim tr enter lalu kanan oke kita hapus pada bagiannya enggak diperlukan oke ini udah enggak ini juga dihapus oke ini kita dapat bentuk atap teman-teman berarti ini lebih lebih cendong ke depan ya teman-teman lalu pada bagian sini top set lagi kurang lebih seperti ini ya bentuknya dari samping ya teman-teman yang sampingnya yang kita dapat nah gini lalu kita trim enter tr tr enter lalu klik kanan oke nah lalu disini kita beri list pelangnya teman-teman ya kurang lebih itu 20 atau 25 cm atau 15 ya kita kasih aja 0,2 aja atau 20 cm nah ini adalah bentuk list pelangnya selamat menikmati selamat menikmati nah gini bentuknya teman-teman ya lalu disini kita bisa kasih bubungan atap disini 0,2 aja ya jadi disini ada bubungan lalu disini ada tip penutup atap sampingnya sama kita kasih 0,2 aja oke nah dia akan kelihatan seperti ini teman-teman lalu kita trim pada bagian yang gak perlu teman-teman ya nah oke udah mulai kelihatan bentuk ya teman-teman ya lalu untuk atapnya disini teman-teman bisa ngasih ambil disini menu ini ini ada keterangannya disini kok nah ini art gak klik kiri aja lalu kita pilih disini atap yang mana ini atapnya ini atap kita klik oke kita skalakan udah ya teman-teman ya kita add point kita block sini lalu juga sini klik kanan enter oke ini kebesaran teman-teman ya 0,005 oh masih besar berkecil lagi 0,001 mungkin oke kurang lebih bentuknya tuh seperti ini mungkin teman-teman bisa nampakkan layar atap disini atau sesuaikan dengan warna yang ada di bawah aja mungkin mau dikasih warna biru atau dimatchingkan dengan ini ya ini udah ada keterangannya tadi ini kita bikin jendela itu warnanya warna biru ya jendela topuzen terima lagi nah ini udah udah mulai terlihat atapnya disini teman-teman bisa menambahkan ventilasi sesuai dengan yang teman-teman inginkan aja biasanya itu ventilasi kita offset saja ini kita horizontal oke lalu kita offset saja dari sini kurang lebih tuh kalau kita ngasih balok di atasnya mungkin 20 cm ya 0,2 oke di atas maksud saya balok led ya teman-teman ya karena ini kita mau pakai guzen-guzen kayu jadi di atasnya kita kasih balok led itu fungsi balok itu sendiri itu untuk menahan bebannya ada di atas agar kayunya tidak melengkung tidak kerusak karena pengaruh kekuatan beban di atas oke lanjut nah disini kita bisa memberikan ventilasi ya teman-teman ya mungkin bisa kita pakai ventilasi biasa yang ukuran mungkin 30 30 luar 10 dalamnya 0,3 enter oke nah disini 0,2 enter set oh maaf ngiring ya teman-teman ya 0,2 oke 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 ter kanan nah disini kita bisa offset ya teman-teman ya kurang lebih 5 cm ya 0,05 oke 0,05 kita beri disini nah gini mungkin ya kurang lebih untuk ventilasinya gini lalu kita trim enter klik kanan oke 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 seperti ini mungkin disini kita bisa kasih arsiran aja menandakan bayangan dari luar aja karena kita cuma gambar 2 dimensi ya teman-teman ya oke disini teman-teman bisa tinggal copykan aja co enter teman-teman taruh tengah disini lalu bisa lagi teman-teman taruh disini tengahnya oke kalau udah ini tinggal copykan lagi co enter nah kurang lebih gini lalu kita hapus maaf kita trim dulu sebelum kita menghapusnya tr enter klik kanan saya kena oh maaf ini ada kesalahan dikit teman-teman ya ini gak gak simetris kita copy lagi oke kita taruh disini lalu disini kemudian ini bisa kita copy co enter ikan lagi kita taruh disini ya teman-teman ya jadi disini kita menggunakan 5 ventilasi ya teman-teman oke lalu disini kita tinggal copyin aja copyin aja klik copy di tengah ya teman-teman ya dulu kita klik pada bagian sini nah kita tengah oke kita lepas nah kurang lebih gini ini bentuknya teman-teman nih ini belum kita belum menambahkan profile disini ya ini hanya hanya tampak bentuk depannya aja belum kita kasih profile disini pun kita bisa kasih kaca itu setelah teman-teman pinginnya masih bikin kacanya kayak gimana gitu oke aku coba aja gelapin aja glow ya oke oke setelah teman-teman ngasih kacanya kayak gimana ini sebenarnya sebagai contoh ya teman-teman ya kita klik bagian kaca lalu kita klik kanan oke nah kurang lebih gini nih bentuknya teman-teman ya ini merupakan bentuk dari denah kita tadi ya ini kita hapus nah bentuknya gini oke oke disini kita bisa kasih keterangan mungkin keterangan keterangan tampak tampak depan skala satu berbanding tergantung skala teman-teman biasanya kita menggunakan satu banding seratus untuk buat bangunan oke nah kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman ya cukup ya teman-teman ya untuk video kali ini mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan untuk kekurangannya mohon maaf jangan lupa subscribe like dan komennya teman-teman ya karena kita sama-sama belajar oke teman-teman saya tutup aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati